Pengaku sisian penuh 42 unit jet tempur rafal oleh Indonesia di Januari tahun 2024 berhasil mencatatkan sejarah, dikutip dari Levigaro Ever, pada 1 November tahun 2023. Sejarah yang tercipta dari pengaku sisian 42 unit rafal oleh Indonesia adalah penggunaan jet tempur canjih bagi sebuah negara kepulauan maritim. Terlebih lagi Indonesia menjadi negara kepulauan pertama di dunia yang akan mengoperasionalkan 42 unit rafal oleh. Dengan luas wilayah 1, 904,569 km persegi, serta garis pantai 54.716 km, membuat peran rafal oleh Indonesia sangatlah penting. Dikarenakan kapabilitas dan kemampuannya yang sangat mengagumkan dan membuat jet tempur ini sangat cocok dioperasionalkan oleh Indonesia yang luas wilayahnya memanjang dari barat ke timur. Apalagi rafal juga telah teruji dalam beberapa kali penerbangan jarak jauh yang membuatnya handal dalam operasi jangka panjang. Maka tak heran jika Indonesia memilih rafal sebagai jet tempur andalannya sebagai pengganti C-35 yang gagal dibeli karena diduga adanya sangsi C-ATSA dari Amerika Serikat. Belum lagi jet tempur seperti F-16 dan Su-27 bagi 30 yang usianya sudah tua bisa diganti dengan rafal yang kemampuannya di atas rata-rata. Maka tak heran jika pembelian rafal oleh Indonesia menjadi perbincangan hangat beberapa media internasional. Dikarenakan rafal menjadi jet tempur yang sangat berbobot dalam melakukan misi udara seperti Pertempuran udara jarak jauh di VR, pertempuran udara jarak dekat, pengintaian intelijen, serangan antikapal, serangan penargetan darat, serta pengawalan perlindungan udara. Belum lagi setelah pembelian 42 unit rafal oleh Indonesia didukung rencana pembelian unit A-300MRTT, serta Indonesia sudah melakukan penanda tanganan kontrak pembelian A-400AN, elhasil kekuatan udara Indonesia meningkat signifikan dengan adanya pembelian 42 unit rafal. Oleh karenanya, rafal bisa menjadi opsi jet tempur kelas canggih selain Eurovegetar, F-18 Super Hornet, F-16 Viper, KF-21 Boramai, F-15 Trekking Agla, serta masih banyak lagi. Dari penjelasan di atas, maka biaya operasional per jam terbang rafal mencapai 20.000 Euro atau sekitar 349 juta rupiah pada kurs rupiah hari ini, walaupun biaya operasional per jam terbang rafal cukup mahal. Jet tempur ini sudah digunakan oleh beberapa negara dan menunjukkan beberapa kafektifanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.